Shalom saudara-saudara yang terkasih, semuanya, semuanya yang di rumah pada keadaan saya akan Kali ini, hari korona ini saya membaca kefirman yang tentang, yang diambil tentang Iremia 1, ayat 5 sampai 8, demikian kata Tuhan Iremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk, kau dalam rahim, ibu umur, aku telah mengenak kau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi, bagi bangsa bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan, karena sesungguhnya aku tidak pandai Berbicara sebab aku, ini masih muda Tapi Tuhan berfintah kepada aku Janganlah kata, aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau mengutus, haruslah Engkau bergindah apapun yang berintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan, janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerentai engkau Untuk melepaskan engkau, demikianlah penyempuan Yang Daniel mengujakan tadi, tentang Iremia Yang dipilih Allah saja kandungan ibunya Mengapa alamnya Iremia, kalau teman tahu enggak Karena bangsa Israel tidak mempedulikan kepada Allah Jadi Iremia sering mempedulikan kepada Tuhan Jadi Tuhan pun sangat bangga dengan Iremia Dia pun menghalsi surat keselamatan Yang mau disampaikan kepada bangsa Israel Wah, jadi Iremia sudah berguna dong Untuk bangsa Israel Apakah juga anak-anak muda jaman sekarang Apakah juga mereka, apakah juga kita sudah berguna untuk orang lain Itu saja bisa Setupuk kotoran hewan pun Akan menghasilkan pupuk Apalagi kita, siap ciptakan Tuhan sangat sempurna Oleh sebab itu, kita harus tak perlahan Tuhan Tidak boleh Tidak boleh cengeng, menyayangi orang tua Memaregai orang tua Sayangi orang tua, sayangi Tuhan Jadi, setiap hari kita dengan teganku dengan Tuhan Bidu kita akan selalu tetap indah Dan mungkin kita terus membuat baik kepada orang lain Teman-teman tahu juga tentang semua Iya, pernah juga loh Malah dikasih surat keselamatan Yang mau disampaikan kepada Elia Padahal umurnya masih kecil loh Jadi, kata Tuhan Walaupun kecil ataupun dewasa Kita pun harus Berdoa Dan sayangnya Tuhan Jadi, seperti saya nih Cita-cita saya menjadi pendeta Teman-teman tahu gak apa tugas pendeta? Dia tugasnya seperti Menyayangi Tuhan Terima kasih Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya